Intro 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 Hi everyone So, halo Halo! Jadi hari ini Kita ada nakmul lagi datang ke SMP Wijaya Putra Yes, hai semua Halo Perkenalkan diri dulu ya Ini karena masih siang Selamat siang, nama aku Jocely Nesta Biasanya dipanggil atau SMP dulu Jocely Aku masuk di Wijaya Putra ini Tahun 2010 And graduate tahun 2013 So, it was 10 years ago 10 years ago, oke Lama banget ya berarti ya? Setelah 10 tahun Setelah 10 tahun selamanya Sempet sih 2016 aku kesini Oh sempet, berarti ini yang kedua kalinya Lalu, kemana aja selama ini Karena setelah lulus aku langsung pindah ke Jakarta 2013 itu Lalu langsung Lanjut kerja di sana Berkarir di sana Dan sekarang kau lagi libur ke Surabaya Sekarang kau lagi libur Berarti sekarang lagi libur ya Makanya liburan di Jakarta Kok di Jakarta sih? Di Surabaya Nah, buat kalian yang sangat lupa denganku Karena saya udah lama gak Kampil di sini Udah lama Udah lama banget Udah lama podcast Dan aku kembali bersama Kak Jojo Itu Ditodong Ditodong Aku tuh gak tau Karena gila Guys, kalian harus tau WP sekarang keren banget Ada ruangan kayak gini Maksudnya dulu tuh udah keren Zaman aku tuh Kita tuh udah keren banget Keren banget ya, oke Untuk standar saat itu tuh WP kita tuh udah oke banget lah Oke banget nih bos Kita punya fasilitas Sangat mendukung saat itu Sekarang tuh Pas aku liat di Facebook Di Instagram tuh udah makin Ada ruangan Ini kayak ada ruangan Ben Dulu kita tuh kayak Lebih ke sport gitu loh Dulu tuh ada Wall climbing gitu Terus kita punya Dua lapangan holy Dua lapangan futsal sama Tua lapangan basket Mas inget banget Sekarang tuh udah dirubah Tapi Dirubahnya pun juga makin keren gitu loh Jadi aku tuh dimasuk tuh kayak Wah ini gila 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 gitu loh Berubah sekali gitu Berubah sekali Seketika menjadi culture shock Iya culture shock Masuk di WP Hmm Gitu Oke loh Baik loh Jadi itu tadi Pengalaman yang dulu Digabung dengan yang sekarang Yang kemudian menjadi culture shock Buat Kak Jojo Buat kesini setelah Sepuluh tujuh tahun Karena 2016 2016 aku sempet ke WP sekali Itu kayak sore sore aja Waktu itu makanya gak ketemu banyak guru Ini yang baru bener-bener Dari pagi Ketemu banyak guru Dan kita ngelakuin podcast Sekarang Gila Podcast Kurang baik apa bos Nama podcastnya Ada gak sih programnya Ada Dapur Curhat Oh Dapur Curhat Iya nanti kita masuk ke Dapur Curhat Sekaget apa Sekaget apa Sekagetnya tuh Ya gak lebay sih Gak lebay gak alay gitu Cuman Tetep shock sih Agak Sebenernya lebih ke shocknya Karena amaze ya Jujur Maksudnya Untuk di ukuran Surabaya Barat ya WP itu aku bilang dari dulu Kita udah lumayan jadi patron banget Kita udah lumayan jadi role model untuk sekolah-sekolah lain I still remember dulu tuh kita didatengin sama sekolah dari Malang atau dari mana gitu Untuk cari tau tentang Kita kan punya dua raport kan ya Bener Kita punya Nilai sama Budi Bekerti Nah itu mereka datang untuk observe tentang itu Oke Jadi dari dulu tuh udah amaze kayak gitulah Nah masuk sini tuh Makin amaze lagi Karena aku ngeliat kan disini Sekarang udah banyak program-programnya Terus kayak Aku liat tadi ada panahan Ada panahan Iya Jadi kayak yang Yang sebenernya ya shocknya tuh Ya karena amaze makin keren disini Maksudnya gedungnya pun tuh juga Berubah banget Berubah banget Iya bener Berubah banget sih Ya aku juga sebenernya kaget juga sih Waktu kan Waktu masuk ke sini Sebelum masuk ke sini Kan aku pasti observe dulu kan Betul Gitu observe dulu Ini gimana nih? Dulu aku gak tau kalo disini tuh ada yang namanya Wijaya Putra Oke Saya gak tau itu Karena aku orang tengah Terus ya Oke Orang tengah gitu Gitu Jadi gak tau kalo disini ada Wijaya Putra Terus aku observe Ternyata kok gini sekolahnya Terus akhirnya aku cari di Instagram Ternyata beda banget bun Betul Beda banget parah Bener sih Semodernya itu sekarang Siapapun yang dateng kesini pasti bakal maze Pasti bakal maze Ini bukannya lebay ya guys Tapi bener Ini langsung review dari alumni Weset Alumni 2010 guys Eh Alumni 2013 2013 Dan aku udah keren banget loh Saat itu tuh kita udah kayak keren banget Keren banget Gila gue keren banget Sekarang udah ada pemilihan Apa putra putri sekolah Putra putri sekolah Ya kita baru mulai tahun ini sih Gitu Siapa tau mau ada yang ikut Harus jadi siswa dulu Harus jadi siswa dulu Kesini dulu Jadi siswa dulu Baru jadi putra putri Oke gitu Terus Dulu Kan 2010 Berarti kalo 2010 tuh Katanya kakak tadi Sempet ya kita Bincang-bincang tadi Sebelum kamera on Katanya Itu Kak kalo boleh tau Disini kan udah banyak banget nih Ekstra kulikulnya di SMB Wijayputra Ya ada jurnalistik juga ada Eh baru ya Ya jurnalistik Ada basket Of course lah Basket gitu Terus habis itu Ada panahan juga tadi Terus habis itu ada apalagi ya Ada apalagi ya Ada apalagi ya Ada fotografi Videografi gitu ada Terus Terus waktu pada saat 2010 Ex school yang ada Ex school yang ada Aduh aku juga gak terlupa Ingat lagi Tapi yang pasti Kita ex school tuh dulu Olahraga paling banyak Olahraga paling banyak Futsal Terus kalo world camping tuh gak salah Semua untuk SM-SMK deh Terus kalo Paduan suara Terus kita ada Dulu tuh Pramuka tuh juga Masih masuk ex school deh Gak salah seingetku Voli tuh juga ada ex school Terus kita juga ada Belum sebanyak sekarang sih Belum sebanyak sekarang Cuman Aku gak tau ya Aku juga agak gak lupa inget guys Sepuluh tahun yang lalu soalnya Mohon maaf ya Maaf ya Minta gitu coba-coba ingat Mencoba-coba ingat Maling oke banget tuh di futsal Di futsal Oke Angkatan aku tuh Kita menang beberapa kali perlombaan We di Oh Oke Jadi kayak Terus denger-denger Katanya sekarang ada esport juga ya Ya esport Wah esport juga Bener-bener esport tuh Coba dulu udah ada Boleh gak sih balik lagi nih Tapi 2010 tuh juga termasuk Udah masuk teknologi gak sih Oh masuk ya Belum lah Belum-belum terlalu seksang di sekarang Handphone kita masih pakai poliponik tau gak sih Monik-ponik Belum QRT Monik-ponik tau apa? Eh gak tau Eh gak tau Aku cuman deh Aku gak tau ada emang Kalau kita mau ketik tuh bisa C A, B, C Oh iya iya aku tau 23, 48, 48, 49 Oh iya iya tau 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 Aku masih pakai poliponik loh dulu Tahun ke-2 atau ke-3 aku baru ganti Blackberry Oh Blackberry Itu baru Itu 2010-2011 tuh baru ada namanya Blackberry Jadi namanya esport dimana guys Dan sekarang esport tuh lagi dilihat banget sama pemerintah loh Iya Di Jakarta tuh banyak banget kompetisi esport Kompetisi Di Surabaya juga sih Tapi kalau di Surabaya tuh terlalu kayak Kurang keluar banget gitu loh Oh Iya kurang booming banget Ini ada acara esport nih Jadi kayak yaudah selitaran situ aja yang tau gitu Oh gitu Aku yakin Jakarta bukanlah pusatnya disitu ya Jadi perlombaan-perlombaan tuh Pertama kali tuh aku nonton Aku juga pernah nonton offline esport sih Karena aku juga lumayan suka esport Aku main Mobile Legends guys Wih nih yaudah Tapi ga jalan-jalan Share i Boleh ga sih? Boleh Boleh banget Boleh banget Keren-keren Semua keren banget ada esport Keren banget Ada esport Lo emang disana ga ada sepertinya Kayak I mean Gini loh Esport tuh maju Tapi kan baru belakangan ini Iya Ya jaman aku dulu ga ada yang kayak gitu Maka aku bilang kita tuh lebih bener-bener Olahraga banget Olahraga banget Ya sih Zaman dulu lah Gitu loh Teknologi kan belum terlalu banget Makanya dulu tuh kita futsal Basket Itu ga begitu yang Ga yang begitu Jalan sih Jalan lumayan lumayan Tapi kalo dibilang paling banyak menang lomba Itu seingetku ya futsal Gitu Dan anyways guys Esport itu ex-school di Wijaya Putra Iya Ex-school kan? Ex-school Takutnya mereka ga bakalan tau Karena kan Oh disini juga ada esport Nah takutnya cuma perlombaan aja Soalnya kita disini juga pernah Bikin perlombaan Yang waktu itu Ada ga sih Ada ga salah satu artis Bukan artis sih Kayak Gamers juga Yang memang udah terkenal Sempet ikut di Wijaya Putra sini Gitu Waktu itu Sama Bebe Asik Wih deh Misalnya salah satu Pasti ya Kenapa ya Kalo kita tuh Kayaknya kalo jaman dulu aku ada Ex-school esport Kayaknya kita semua ikut Ex-school esport ga sih Ya sih Sekarang yang paling banyak diminati tuh Esport tau Yang lainnya tuh kayak Oh udah deh Gitu Anak-anak kalian jaman ini ya Anak Genzi Eh apa sih jaman sekarang tuh Genzi Genzi ya Udah anak Genzi nih Genzi Jadi Karena ya Ini out of the box aja ya Ya WP WP saat itu bagi aku tuh Bener-bener Life changing sih Karena dari WP itu Aku tuh Bener-bener Sangat amat berkembang Aku, I'm not bluffing Sama-sama sih Sama-sama Aku ga bluffing sama sekali Bener-bener Dulu SD tuh Quite Pendiem Eh ga pendiem yang gimana-gimana Tapi Lumayan Gitu-gitu aja lah Bukan tipikal siswa yang aktif Tapi saat di WP itu Kita tuh diarahin gitu loh Oh berarti bener-bener kayak diarahin Iya sih Aku juga sih Maka kenapa kan kalo disini Malik kelas 91 Dari kelas 1 sampai kelas 3 kan ya Iya Sampai sekarang masih sama kan Nah Kita tuh dulu kayak gitu Jadi dari guru tuh ngarahin Ngarahin Oke Untuk lanjut ke Buat ngarahin Dan itu nanti ceritanya Untuk lebih lanjut Disimpen dulu ya Iya disimpen dulu Kita simpen dulu Kita berit dulu bentar And Bye-bye See you later Oke Hai Balik lagi Sama aku Rara Dan Kak Jojo Kak Jojo Jojo everyone Jojo everyone Oke Tadi kita udah sempat bicara tentang Perbedaan antara WP yang sekarang Sama WP yang dulu Iya Yang at least sekarang udah bener-bener Menjadi culture shock banget ya Buat kakak ketika kakak kesini Gitu Gitu Tapi guys sekarang Di session yang ini Aku bakalan tanya ke kakak Tentang Aku denger-dengar kakaknya adalah Dulu tuh Wakil ketua OSIS Ya Wakil ketua OSIS 2000 Itu 11 2011 12 Itu Waktu itu sebenernya agak kontroversial ya Aku bilang kan Aku Anaknya agak lumayan Males Kaya gitu-gitu dulu Bandel Bandel juga Gak Ya gak yang bandel gimana-gimana Cuma kayak males aja kalo ikut-ikut OSIS Kaya gitu Jadi kelas 1 tuh aku gak ada niat sama sekali Untuk ikut OSIS Tahun kedua Tiba-tiba Ngide lah Karena waktu itu aku lupa deh Ada guru yang sign up deh Kayak udah Jojo ikut aja Untuk OSIS Sampai Sebenernya kan kalo kita ikut OSIS Kan harusnya dari kelas 7 kan Iya Ya mungkin kan sekarang udah boleh Dulu tuh kita gak boleh Jadi harus ikut dari kelas 7 Oh gitu Kalo kita mau masuk kelas 8 tuh gak boleh Apalagi untuk jajaran ketua dan wakil-wakilnya Controversial lah saat itu Dan waktu itu adalah program pertama yang kita buat itu adalah Pemilihan ketua OSISnya itu Kita buat kayak pemilu Kenapa kita buat pake ke pemilu? Supaya kayak kita udah belajar waktu itu Karena kan nanti berapa tahun kemudian kita bakal nyoblos kan Jadi kita tuh belajar Oh Belajar waktu itu Oke paham Jadi kita pake buat bilik-bilikan gitu Terus di Oke oke Seru banget sih pasti Terus ditonton sama semua Jadi kita ganti-ganti per kelas nyoblos Terus kita ada kayak Ya udah abis itu dihitung Siapa ketuanya Waktu aku kepilih sebagai wakil ketua 2 Oh gitu Baik Jadi Kalo sekarang sih enggak ya Sekarang sih boleh sih Dari kelas 7 Mau dari kelas 7 atau kelas 8 sih boleh Udah lebih open banget Iya lebih open banget Dulu tuh kita gak boleh soalnya Tapi seru banget sih Saat itu Perbedaannya sama yang Aku gak tau yang sekarang gimana ya Cuman kita tuh dulu tuh bener-bar-bar banget loh Bahasanya nakliman sekarang tuh Bar-bar Kita tuh bar-bar banget Bar-bar nya gimana tuh? Misalnya nih mau rapat Ya oke Baik banget ya Baik banget kayak Pak izin ya Si kelas ini Satu dua orang ikut Mau rapat gitu Ya mungkin Kita gak bisa pungkiri ya Mungkin kalo kita ketemu Apalagi waktu kita Waktu itu aku juga masih seumuran kalian Iya Kalo ketemu tuh HAHI dulu HAHI dulu Rapatnya tuh paling cuma sekitar 20 menit HAHI nya lebih banyak Ya sih banyak sih Itu realnya kayak gitu kan Realnya kayak gitu kan Tapi Tapi ya Kita waktu itu sempet ada program Kunjungan ke SMP 1 Malang Oke Ya mungkin kita juga sama sih Berarti saat itu ya anak-anak Berarti sekarang Anak-anak itu juga udah seumuran aku Udah tua banget Iya kan? Iya berarti ya Aku kasih ada fotonya Nanti aku kasih tadi ya Buat taruh di atas Buat taruh di atas Oke Kita waktu itu Kunjungan ke SMP 1 Malang tuh Untuk Studi banding Program-programnya mereka Jadi programnya mereka tuh apa aja Nah waktu itu yang kita paling disentil bahasanya Itu soal kita punya Ya itu kalo kita ngumpul Untuk rapat segala macem Kita tuh waktu itu disuruh dikurangin intensitasnya Kita gak mau Kita mau buat program Gini-gini Gini-gini Jalan lah ada beberapa Tapi kalo yang event tahunan sekolah itu kayak Idhu Adha Kan itu OSIS semua kan ikut berpartisipasi kan? Iya sih Betul Baik yang nonis ataupun yang merayakan Jadi kita waktu itu ikut jadi panitia Itu yang kayak event-event tahunan Belum lagi kayak event-event kayak Ya kayak mos gitu-gitu Itu udah jadi event regulernya sekolah kan? Oh ya Jadi waktu itu Kita yang sebagai OSIS yang ngurusin Waktu itu pun yang paling seru Kalo program yang aku yang paling inget banget Paling inget? Oke Program LDKS LDKS Oh tapi masih ada LDKS sekarang? Ada dong Masih Kalo LDKS ada tempatnya sendiri sekarang Udah ada ruangannya Waduh enak banget deh pokoknya Kalo ikut OSIS DBP Asiii Nah dulu tuh kita kan adeka Ini kayak LDKS Jadi anak kelas Kita tuh udah kalah kelas Anak kelas tujuan baru masuk Ikut program yang camping gitu Keluar sekolah Camping? Iya yang LDKS Iya LDKS tuh kepanjangan yang apa ya? Latihan dasar kepemimpinan sisya Ah iya Cuman kita keluar Camping nginep gitu Di barak gitu-gitu loh Di barak Di barak Kayak barak TNI gitu Oh 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 Seriously kayak gitu Barak TNI Kita di daerah Di daerah Pokoknya kita berapa jam deh Kita naik Naik bus gitu Iya Ya anak yang kelas tujuan Sama OSIS nya Dan beberapa panitia yang lain Nah yang paling membekas di aku tuh Program itu Karena Biasanya LDKS tuh cuman LDKS doang Iya Kan cuman kayak Ya udah Ada share Ada share Ada games gitu-gitu Nah kita waktu itu buat Outbone itu bener-bener heboh banget Kita bagi tim Terus kita buat kayak Kayak mission gitu Jadi mission tim ini harus kesini nanti kesini nanti kesini Waktu itu aku Aku sama beberapa teman yang buat Jadi kita buat kayak amazing race gitu Jadi kita buat mission gitu Jadi Ini kelompok ini harus mulai dari pos ini Pos ini pos ini pos ini Berarti dari kelompok ini mulai dari pos ini pos ini Oh gitu ya Jadi kayak Kita buat Outbone games nya tuh lebih-lebih seru Kan kalo zaman aku dulu tuh yang kita sebutannya LDKS tuh ada jurid malam kayak gitu Iya jurid malam Kita tuh gak mau yang kayak gitu-gitu banget Karena kayak menurut kita aduh basi banget Udah basi Nah jadi kita waktu itu Panitia kita memutuskan untuk yang kita buat fun itu di games nya Ada sebenernya Mungkin saat itu Aku gak begitu yang kepikiran panjang banget ya Tujuannya games ini untuk apa sih gitu Gak ada Cuman kalo aku Keinget lagi sekarang ternyata Semua tuh ada tujuannya Setiap games tuh ada tujuannya Oke Ini tuh untuk Untuk kerja tim Ini tuh untuk ketangkasan Ini tuh untuk kecepatan Memang kita tuh buat konsepnya tuh cuman gitu doang Oke Tapi kalo diinget-inget lagi Untuk kehidupan sehari-hari tuh seru juga sih Seru juga Oh iya sih Ya makanya aku bilang Dulu tuh aku bilang sama temen-temen Make sure every game itu punya arti Oke Ya mungkin input juga kali ya Pengalaman Karena game itu kan juga Kita main game itu kan juga termasuk pengalaman juga kan Betul Experience juga Jadi aku bilang selalu gitu Kalo games tuh kalo bisa tuh ada artinya Ya Untuk apa games ini gitu Gitu Jadi gak cuman sia-sia doang Property yang kalian siapin Dan lain-lain Sisa-sisa yang lain Kalo untuk program Aku juga sih begitu inget sih Jujur Karena guys Lupa banget 10 tahun yang lain Lupa 10 tahun banget Nah tapi Tadi kan kita udah sempet cerita tentang masa kakak ya Iya Sekarang aku cerita bakalan masa aku Iya aku penasaran juga Iya kan Aduh Spoiler dikit-dikit nih Spoiler dikit-dikit Iya jadi Di program OSIS kali ini Di program OSIS Sebenernya OSIS aku tuh Udah jalan 2 tahun ya Jadi sebelum aku tuh Ada OSIS yang lain Namanya gadis Yang sekarang udah jadi putra-putri guys You know lah ya Yang penonton setianya Dapur Curhat Pasti udah tau banget Oh yang Instagram tuh ya Bener Aku sempet liat kemana Dapur Curhat Iya Itu udah ada putra-putri juga Itu kita Di program OSIS kita yang sekarang Kita tuh lebih gak prefer kayak Yang di event organizer Dio Oke wow Di event organizer Jadi ada dimana kayak Salah satu acara gitu ya Gak salah satu lagi sih Kita udah bikin banyak acara Yang dimana Di dalamnya tuh cuman SMP doang Acaranya kayak Acaranya tuh kayak Lomba Iya Terus sempet disini juga ada MLBB Yang sempet kita Umumin tadi sebelumnya Oh wow Nah itu juga kita yang jadi panitianya juga Oke Itu yang itu kita buka secara umum Oh jadi dari luar tuh boleh kok Boleh Boleh dari luar koka boleh Boleh ikut banget Oke keren Itu juga ada Terus abis itu setiap kali Purnawidya Ini adalah tahun kedua Purnawidya kita yang dimana Cuman OSIS Yang ngejalanin Wow Ya memang dibantu sama bapak ibu guru juga Cuman maksudnya Dominant gitu loh Oh kita sehingga ya Dulu bener-bener pure Guru Guru gitu ya Oke Manja ya Manja ya bun Enggak pasti ada plus minusnya ya kak Ya pasti Ya pasti ya Kayak kita tadi experience Pasti ada Ya Yang apa Pasti ada gurunya gitu Terus Terus Ada juga Selain di event organizer Kita gak Selain apa ya Selain kita Di event organizer tuh Kita juga Ada hal lain gitu loh Oh di LDKIS LDKIS juga sempet tadi Terus itu di banding Setelah di banding itu Kalau kakak di SMP 1 Malang Kita di SMP 4 Malang kemarin Oh Tahun kemarin sih tapi Tapi kalau untuk ini Coba deh kalian komen deh guys Mungkin ada kalian SMP-SMP kalian yang Menurut kalian tuh Kayak bener-bener SMP aku nih Cocok buat studi banding gitu Kenalin gitu Itu gak apa-apa Atau mungkin dari sekolah lain Mau datengin WP ya WP boleh banget Kayaknya selalu kan WP yang dateng ke sekolah lain Iya Makanya Oh berarti kalian harus punya program yang keren banget Supaya kalian supaya di dateng Ada event organizer juga ada Terus ada itu putra-putri Ya kan Putra-putri itu Ya putra-putri itu Gak ada Yang lain gak ada Cuman SMP Wijaya Putra doang Asik Biasanya kalo ada yang duta-duta kayak gitu kan Biasanya kalo gak kampus Ya kampus gitu SMA juga jarang sih Pasti rata-rata Kampus-kampus Rata-rata kampus SMA ada mungkin gak terlalu banyak kali ya SMA-SMK gitu Karena SMA-SMK Kalau apalagi negeri itu Sekarang lebih ke Kayak dari pemerintah langsung gitu loh Oh ya betul Kayak duta-duta gitu Itu memang ada dari pemerintah gitu Terus abis itu juga Ada banyak sih kak Programnya tuh banyak banget Terus hasilnya tuh juga ada putra-putri Terus duta lingkungan gitu Terus duta disiplin juga ada disini Wow keren banget Udah ada buti pekerti masih ada duta disiplin Nah mantap Bener ya kayaknya jadi sekolah di WP ya Tapi keren sih Tapi keren lah Buat cewek Buat anak-anak yang ambis nih Kayak aku dulu Ambis Oke baik Banyak banget sih Iya banyak banget Hasil-hasil dari kerja program OSIS gitu Banyak Aku penasaran sih Penasaran Nanti jelasin lanjut ke aku ya Ya Aku bakalan jelasin lanjut ke Kak Jojo Aku masih kayak camung banget deh ngomongnya Kak Jojo apa Kak Jojo sih gitu Terserah lah yang nyaman aja Kak Jojo Ya Kak Jojo aja Aku bakalan ceritain banyak hal tentang Kak Jojo tentang program OSIS kita nanti Siap Tapi setelah yang satu ini Bye Ya Hai Hai Lanjut ke segmen berikutnya Lanjut ke segmen berikutnya Nah tadi aku sempet bilang kakakak Dari program OSIS sendiri itu kan ada EO Tapi slide itu Ntar panjangin lu EO itu apa sih Oh EO itu event organizer kak Event organizer Terus Selain event organizer Seru ya Ada EO Gak ada Gak ada Gak ada lagi Selain di SMA Wijia Putra Gak ada lagi Oke Gak ada lagi Sepede itu ya Sepede itu Oke aku cari tau nih ya Ya boleh deh Boleh deh cari tau deh Karena emang kita kan Sempet bikin beberapa Acara event yang kayak tadi aku bilang gitu banyak banget sih Yang itu managed by kalian sendiri Managed by aku By kita Dari OSIS Gitu Tapi selain itu Selain di event organizer Kita di SMP Wijaya Putra Itu juga ada putra putri yang pertama Terus abis itu ada pemantik sebaya Ada Lentera At least it's jurnalis Oh i see Jurnalistik Ya terus ada Apalagi ya Kayak ada esport juga tadi Terus masih banyak hal lagi sih Oh jadi sekarang tuh Organisasi bukan cuman OSIS doang? Bukan Gak Gak cuman OSIS doang Ada formatik sebaya Ada Lentera Ada Ruta Lingkungan Ada Komisi Disiplin Itu tadi Itu adalah disiplin tadi Keren 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 Lalu dari setiap organisasi itu punya program sendiri-sendiri Iya Punya program sendiri-sendiri Yang dipelajarin beda-beda Kalo OSIS Kalo OSIS itu Event organizer tadi Oh event organizer Sebuah Gimana sih cara kita buat Jadi paniternya yang bener-bener Ini loh caranya bikin acara gitu Related nih sama kerjaan aku nih soalnya nih Oh ya Oh ya Jadi aku kayak Wow Oh gitu Emang Emang Dulu nggak ada ya? Ya Sebenernya ya nggak ada ya Nggak ada Iya IOTU Baru ada tuh Jangankan di sekolah ini aja Di kita lapangan pekerjaan pun Aku anyway kerjanya di bidang F&B Restoran kita juga ada banquetnya juga Di hotel Jadi Aku memang belajar sedikit tentang Event organizer Tapi bukan I.O nya Aku juga lebih banyak ke W.O W.O Organizer juga Jadi belajar tentang wedding, event, birthday, anything lah Pokoknya tentang event Event tuh banyak banget kan Makanya tadi pas Rara bilang IOTU Aku lumayan agak kaget sih Karena Seketika pede Iya karena di dunia Pekerjaan aja tuh IOTU Ya jaman dulu kayak gini Kita dulu sekolah pas segala macem Oh iya Baik pengalaman orang masing-masing aja Tapi bayangin Jaman sekarang Itu tuh berkembang jadi sebuah Usaha bahkan Usaha sih Iya bener-bener Iya usaha Ada usaha khusus I.O Ada usaha khusus W.O Jadi Kalo I.O kan lebih ke big event ya Banyak Nanti kita I.O juga bisa banyak tuh Menjurusnya kemana-mana Tapi kalo Yang kalian pelajarin tuh Hanya untuk I.O sekelas Event sekolah kan ya Event Event sekolah Kemarin udah coba apa Event yang kalian jalanin sendiri Event yang kemarin aku coba jalanin itu Ada ya Yang lama-lama kayak Kita gak mau bikin acara sendiri Kayak kita Lemba-lomba biasa lah Lemba-lomba biasa awalnya Untuk jajakan Terus yang kedua Kita ada ikut Purnawidya Purnawidya Untuk 2 tahun ini Itu Graduation ya Graduation Untuk 2 tahun ini Purnawidya Graduation itu 2 tahun ini Kita sendiri Kayak SMP Bener-bener all sis dari SMP Tapi Juga ada bantuan dari organisasi lainnya Terus habis itu Ada juga Dari MLBB Yang kemarin Yang memang kita buka secara umum Itu kalian yang range ngomongnya Keren 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 Sangat berguna guys Sangat berguna Iya aku sampe sekarang tuh bingung deh Event organizer ya kan Aku bingung Aku meskipun aku menjalankan event organizer Tapi aku bingung tujuan kita Buat Belajarin Event organizer itu buat apa Itu buat apa Kita kadang Buat apa Ini sebenernya agak berat ya Jawabnya ya Karena Aku pun tuh Baru belajar kan Tadi aku bilang Aku tuh baru belajar soal Organize sebuah event Itu baru 1-2 tahun belakangan Oh Baru banget ya Baru-baru Karena aku masuk yang di bangket Itu masih baru Nah Kalau dibilang gunanya apa tuh banyak loh Maksudnya gini Ketika kita punya kesempatan untuk Arrange satu event Otomatis kamu akan berkembang Belajar banyak hal Itu nanti akan Punya sangkut pautnya Ke Supplies Ke vendor Kalau aku Aku ngomong bicara yang bener-bener Real yang aku jalanin ya Kalau kita lagi Arrange sebuah event Kan kita perlu Kerja sama-sama vendor Client Pihak Misalkan kita butuh venue Ya bener-bener Kita butuh Let's say anything lah Makanan Sound system Band Semuanya Mungkin kalau misalkan Kalau Di sekolah Kalian kan Sesi konsumsi Ya Sesi Apa Property Si acara Kalau kita di event Itu kan makin berkembang kan Kalau udah yang di event banget Di I.O. atau di W.O. gitu-gitu lah Bener Itu tuh makin banyak Kita pelajarin Nah Kalau kalian bisa pelajarin sekarang Itu jauh lebih baik Ya tapi sebenernya ini tergantung ya Pekerjaan apa yang akan kalian nanti Lanjutkan berikutnya Tapi kalau bagi aku Belajar dari se early mungkin Sedini mungkin itu sangat baik Karena akan jadi pengalaman yang baik banget buat kalian Gunanya tuh banyak banget Karena kalian tuh akan punya public speaking bagus Pasti otomatis Pasti dong Karena kan ketemu sama banyak orang Lalu kalian juga pasti kenal banyak rekanan Itu realnya lah Itu bener-bener real Aku ngomong yang seril mungkin Kalian punya banyak rekanan Public speaking kalian bagus Itu yang aku paling cuma bisa kasih ke kalian Kalau kalian terjun Wah makin banyak lagi Wah makin banyak lagi Oke Wah berarti dari sini tuh Ternyata event organizer tuh bener-bener penting Buat kita pelajarin dari Yang ada cuma di WP Yang ada cuma di WP Inget WP Ada yang harus di underline Both Both Hanya ada di WP Hanya ada di Wijaya Putra gitu Tercinta Oke Tadi banyak banget ya Yang kita bicarain Dari segi Dari kakak dulu gimana Terus dari program kita Ya kan Terus dari pengalaman kakak juga Perbedaan Jaman dulu ke jaman sekarang Yang di atas sini udah menjadikan Paling tua banget kayaknya guys Enggak Tapi gak keliatan tua Jujur deh Aku aja pikirnya masih 20 Tolong netizen di komen Seril-serilnya Beneran deh Coba komen deh ke kalian Semudah apa kakaknya ya terlihat Aku kira aja masih kayak Kuliah semester 2-3 Amin Dua atau tiga gitu Baiklah So Jadi itu tadi Dari segi banyak cerita Dan pengalaman-pengalaman kita Dari Dari kita kakak sekolah Ya kan dari program osisnya dulu sama sekarang Ya toh Banyak banget And Ya itu tadi Makasih Semoga berguna bagi kalian yang ada di rumah Ini offcam langsung di ini lagi nih Kasih pesan-pesan lagi Kasih pesan-pesan lagi Semoga Wijaya Putra sukses terus Amin SMP-nya, SMA, SMK, Uniya semua Semoga nih nanti kita ketemu lagi Berapa tahun lagi Berapa tahun lagi Udah gak disini aku pasti Makin sukses dong Alhamdulillah Amin Amin Terima kasih Terima kasih juga kak Jujo buat kesempatan Dan sharing-sharing ceritanya Semua temen-temen yang Wijaya Putra Dikasih kesempatan buat diketotres Oke Thank you Bye-bye See you guys Bye-bye 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 Bye-bye